Teman-teman, setujukah kalian kalau PPKM Darurat ini diperpanjang? Ini lagi rame, akan ada rencana pemerintah memperpanjang. Yang awalnya PPKM Darurat itu tanggal 3 sampai 20 Juli ada kemungkinan akan diperpanjang sampai pertengahan Agustus. Nah, saya mau buat polling. Ada dua pilihan di dalam polling ini, kalau ada setuju PPKM Darurat diperpanjang, ada yang boleh jualan, ada yang tidak boleh, ada toko yang ditutup, ada yang tidak ditutup, jalan-jalan ada yang sebagian ditutup. Saya kemarin mau ke bank, nggak bisa karena akses menuju ke bank itu ditutup semua. Nah, tapi orang masih banyak beraktifitas. Ini perbedaan PPKM Darurat. Tapi kalau lockdown, semua tidak boleh keluar rumah, kecuali penjual sembangu, kecuali rumah sakit kepolisian, dan proyek-proyek pemerintah yang, usaha-usaha yang dia bersifat strategis. Nah, kenapa ini saya ingin ada polling ini? Karena PPKM Darurat ini menurut saya tidak efektif. Faktanya, banyak orang mengeluh, bantuan belum turun. Iya kan? Padahal, orang misalnya warung kopi, kalau dia tidak take away, tidak boleh. Kalau take away, mana mungkin orang beli kopi saja di luar, pasti di rumahnya juga bisa. Nah, polling ini saya ingin, kalau memang mayoritas nanti komen itu adalah ingin lockdown, ya kita harus menekan pemerintah. Saya akan mengambil langkah hukum supaya kebijakan lockdown ini yang diambil oleh pemerintah. Undang-undang kekarantinan wilayah itu hanya mengatur PSBB dan karantina wilayah atau lockdown. PPKM mengambil dari mana, undang-undang karantina wilayah juga tidak. Undang-undang wabah menular, undang-undang nomor 4 tahun 84 juga tidak kan itu. Jadi ini induknya dari mana saya juga tidak tahu. Makanya wajar kalau PPKM ini yang awalnya tidak darurat, menjadi darurat. Mestinya menurut saya kalau mau mengikuti undang-undang karantina kesehatan, ya PSBB mau didarurat atau tidak. Tetapi kalau kita mengambil dari negara-negara lain, sudah sejak awal berani mengambil opsi lockdown untuk menekan. Persebaran Malaysia sudah melakukan. India sukses. Kita ini PPKM darurat, faktanya angka persebaran semakin dari tetap meninggi. Jadi menurut saya ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena orang masih bisa keluar rumah, masih bisa beraktifitas meskipun mobilitas pergerakannya itu dipersulit. Dengan penutupan-penutupan jalan. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Bagi orang yang berkepentingan keluar, tetap akan mencari jalan tikus. Jadi kalau nanti teman-teman, kalau Anda banyak yang memilih lockdown, karantina wilayah, ya konsekuensinya pemerintah harus menanggung biaya hidup. Memang undang-undang itu untuk setiap penduduk. Tetapi saya lebih melihat pemerintah hanya cukup orang miskin saja yang bisa dibantu. Toh, PPKM, PSBB, bantuan sosial, tetap pemerintah juga mengeluarkan untuk masyarakat. Jadi jangan lupa ya, komen di Facebook, di Instagram saya, di Youtube saya. Pilih yang mana, PPKM darurat diperpanjang atau pilih lockdown. Kalau banyak yang memilih lockdown, maka saya akan mengambil langkah hukum kita tekan pemerintah mengambil keputusan lockdown atau karantina wilayah. Supaya angka pesebaran ini bisa melandai, bisa ditekan oleh kita semua.